Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan menyajikan 2 informasi terbaru Terkait isi lengkap ya Kemempan RB908 tahun 2022 Honorer Cermati Baik-Baik Selain itu disini juga kami akan menyajikan informasi terkait Surat Dirjen GTK bikin guru honorer bergempira Campur kuatir lulus PG terancam Wah ini menarik sekali Bapak Ibu ya Tapi sebelum itu bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dari kami Disini ada ya ada surat terbaru dari Dirjen GTK Bikin guru honorer bergembira Campur kuatir lulus PG apakah terancam Nah disini kita lihat Surat Dirjen GTK bikin guru honorer bergembira Selain itu campur kuatir lulus PG terancam Kira-kira apa maksudnya Bapak Ibu ya Oke kita teliti satu persatu Disini katakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ya Kemendik Butristek Memberikan sinyal ya Memberikan sinyal bahwa seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K instansi daerah Segera dibuka Bapak Ibu ya Disini katakan sinyal itu ditendai dengan diterbitkannya Surat nomor 37302 BGT 0103 2022 Tertanggal 20 Oktober yang ditanda tangani Pelaksana tugas PLT Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Prop. Nunuk Suryani Disini katakan Bapak Ibu ya bahwasannya Untuk surat Dirjen GTK Kemendik Butristek tersebut Itu dituju pada Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Isinya adalah penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi guru P3K tahun 2022 Nah seperti itu ya Jadi ada surat dari Dirjen GTK Kemendik Butristek Bapak Ibu ya Dan kita sudah mengetahui kemarin Bahwa itu adalah terkait dengan jadwal pelaksanaan seleksi guru P3K 2022 Sudah sering admin bahas surat ini ya Nah disini dikatakan dalam suratnya Prop. Nunuk menyampaikan pentingnya pelaksanaan seleksi P3K Guru 2022 Maka jadwal yang sudah diterbitkan Kemendik Butristek Bisa digunakan sebagai rujukan BKN Nah jadi surat yang diterbitkan oleh Prop. Nunuk ya Dari Kemendik Butristek Itu bisa dijadikan oleh BKN sebagai bahan rujukan Untuk pembukaan pendaftaran Tentunya hanya di SSCASN Bapak Ibu ya Nah dalam surat tersebut Tertera jadwal pembukaan seleksi P3K Guru Yang prosesnya dimulai 25 Oktober 2022 Nah disini Bapak Ibu bisa lihat ya Ada pun jadwalnya sebagai berikut Nah untuk pengumuman seleksi ya Itu tanggal 25 Oktober Pendaftaran seleksi ini berlaku untuk semua pelamar Baik itu P1, P2, P3 maupun pelamar umum Seperti itu ya Kemudian nantinya akan ada pengumuman penempatan bagi P1 P1 ini berarti Guru Lulus PG Itu dimulai 25 Oktober sampai tanggal 7 November tahun 2022 Kemudian seleksi administrasi untuk P2, P3, dan pelamar umum Itu 25 Oktober sampai 9 November Pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P2, P3, dan pelamar umum 10 sampai 11 November Bapak Ibu ya Kemudian disini untuk masa sangga Administrasi 12 sampai 14 November Nah Bapak Ibu perlu ketahui bahwa yang akan mengikuti seleksi administrasi adalah P2, P3 Bapak Ibu ya Sedangkan untuk pelamar P1 itu akan menggunakan seleksi administrasi hasil dari tahun 2021 tentunya Oke Kemudian disini kita lihat Sesuaian nantinya Jadi penilaian kesesuaian ini Dilakukan oleh pengawas sekolah Kemudian kepala sekolah dan guru senior Ya untuk P2 dan P3 Itu tanggal 21 sampai 22 November Kemudian penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSD untuk P2 dan P3 Itu tanggal 23 sampai 27 November Kemudian nantinya di poin 10 Ada pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3 Itu tertanggal 27 November sampai tanggal 7 Desember Kemudian pengumuman dan pemilihan formasi untuk pelamar umum Tanggal 8 sampai tanggal 12 Desember Pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi untuk pelamar umum Itu dimulai tanggal 16 sampai 18 Desember Bapak Ibu ya Sedangkan pelaksanaan seleksi kompetensi untuk pelamar umum Tanggal 19 sampai 24 Desember Pengolahan hasil seleksi untuk pelamar umum Tanggal 24 Desember Sampai tanggal 4 Januari 2023 Sedangkan pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum Tanggal 5 sampai 6 Januari 2023 2023 ya 2023 berarti lompat ya Jadi disini untuk pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum Itu 5 sampai 6 Januari 2023 Kemudian disini untuk masa sangga seleksi kompetensi Tanggal 7 sampai 9 Januari 2023 Poin 17 Jawab sangga seleksi kompetensi tanggal 10 sampai 16 Januari 2023 Pengumuman pasca masa sangga tanggal 26 Januari 2023 Nah disini para guru honorer bergembira Kira-kira keberadaan surat tersebut membuat sebahagian besar guru honorer kegirangan Jadi guru honorer yang belum lulus PG saat seleksi P3K 2021 Maupun tidak ikut tes sangat bergembira Nah pasalnya mereka akan diikut sertakan bersama guru lulus PG Karena masuk prioritas P2 dan P3 Guru lulus PG juga bergembira Karena merasa tidak lama lagi resmi diangkat P3K Namun dibalik rasa suka cita Tersimpan kekhawatiran Nah kira-kira Bapak Ibu apa kekhawatiran dari guru honorer lulus PG Jangan-jangan guru lulus PG P1 akan tersingkir oleh P2, P3 dan pelamar umum Kalau melihat jadwalnya kami merasa terancam juga Jangan-jangan guru lulus PG malah tidak terangkat dan dikalahkan P2 dan P3 dan pelamar umum Kata ketua forum guru lulus PG Kabupaten Kubung Musbihin Berarti beliau ini masih kurang paham ya terkait aturan Kenapa? Kenapa berpikir ya? Tidak ada Lucu Bapak Ibu ya Boleh mengatakan takut ya tersingkir oleh P2 dan P3 Padahal tidak P1 itu diprioritaskan Bapak Ibu ya Jadi nanti lanjut ke P2 dan P3 Kalau selesai penempatan untuk P1 P1 itu tidak mungkin digeser oleh P2 dan P3 secara langsung Bapak Ibu ya Tidak bisa Nah jadi jangan melihat karena jadwalnya bersamaan Itu merasa terancam Jangan-jangan guru lulus PG malah tidak terangkat Itu pemikiran yang kurang tepat ya menurut kami Bapak Ibu ya Nah jadi tidak ada lagi Tidak apa lagi yang harus kita kecewakan Ini Kemendikbud ini sudah sangat berusaha Bapak Ibu ya Ini beliau lagi katakan Dia juga kecewa karena proses pengangkatan P3K guru lulus PG Sampai Januari 2023 Itu pun baru tahap pengumuman ke lulusan Saya rasa wajar dong ya Wajar kalau untuk pengangkatannya nanti di 2023 Kenapa? Karena pelaksanaan P3K itu butuh pikiran Bapak Ibu ya Butuh tenaga agar hasilnya bagus Ya apalagi banyak mekanisme yang berubah Sehingga tidak serta meresta Langsung ada pengangkatan Langsung ada pendaftaran Jadi Bapak Ibu jangan sedikit-sedikit kecewa Karena keterlambatan Biarkan Kemendikbud bekerja Bapak Ibu ya Dan kita support terus Kemendikbud Jangan sedikit-sedikit kecewa Sedikit-sedikit kecewa Seperti itu Bapak Ibu ya Oke seperti ini saja ya Informasi dari kami ya Lucu juga ya Lucu-lucu Bapak Ibu ya Masa mau dikalah sama P2P3 Oke Assalamualaikum Wr. Wb